Oke teman-teman semuanya, jadi video ini adalah lanjutan dari video kita yang sebelumnya Camping di sawah tinggal dan memasang jaring ikan Jadi setelah sampai di sawah tinggal, kita langsung mendirikan tenda Setelah itu kita lanjut memasang jaring ikan Sekitar 30 menit menunggu, sekarang saatnya kita cek jaring ikan yang sudah kita pasang tadi teman-teman Di sini aku langsung turun ke dalam sungai dan langsung mendapatkan 4 ekor ikan sekaligus Ikan ini namanya ikan betok Kalau di daerahku namanya ikan puyuh Nah, sekarang coba sebutkan nama ikan ini menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing Aku tunggu jawabannya di kolom komentar Ternyata di sungai kecil ini sangat banyak ikan betoknya teman-teman Kami pun jadi semakin semangat untuk mengangkat jaring ikan ini Dan jaring ikan ini adalah jaring ikan yang paling panjang Panjangnya sampai belasan meter, mantap sekali Tidak hanya ikan betok, di sini kita juga mendapatkan beberapa ekor ikan wadar Oke teman-teman semuanya, kita lanjut Jadi sekarang saatnya kita bersihkan ikan-ikan yang sudah kita dapat tadi teman-teman Ada lele lembat dan ada juga ikan wadar Dan yang paling banyak adalah ikan betok teman-teman Jadi rencananya nanti malam akan kita masak ikan-ikan ini